Saat ini eranya Smart TV LED berlayar besar beresolusi tinggi. Semoga channel ini bisa memberikan panduan kepada sobat pencari Arak Kompas yang ingin membeli TV. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Arak Kompas dimanapun ada berada. Terima kasih sudah mengikuti video-video dari Arak Kompas selama ini. Dan terima kasih juga sudah nge-share, sudah nge-like, dan sudah subscribe channel Arak Kompas. Dan di video kali ini kita akan membahas satu buah Smart TV Changhong TV 58 inch dengan tipe U58H7H. Dan kali ini kita akan melihat 5 keunggulan yang membuat kita ingin membeli TV ini. Dan 5 hal yang membuat kita enggak dulu deh di TV ini. Dan silakan mengikuti beberapa menit ke depan, semoga bermanfaat. Keunggulan yang pertama, harganya sangat-sangat bersaing jika dibandingkan TV merek lainnya. Bayangkan, dengan budget 6 jutaan sudah bisa mendapatkan Android TV 9.0 Smart TV dengan ukuran yang besar 58 inch dengan resolusi layar 4K Ultra High Definition. Ini kan keren banget itu. Sementara kalau misalkan kita cari TV merek lain yang biasanya keluaran dari Korea atau Jepang yang sudah malang melintang di dunia. Per televisian, itu biasanya dibanderol dengan harga minimal 3 juta lebih mahal daripada TV ini. Bisa jadi harganya lebih mahal 4 juta atau 5 juta ke atas. Dan untuk produk kali ini, kami mendapatkannya dari website JDID. Dan pada saat itu sedang ada promo yang tertera itu sekitar harga belasan juta, kemudian didiskon menjadi harga sekitar 6 jutaan. Pada saat itu kami beruntung karena selain mendapatkan harga promo tadi, kami juga mendapatkan diskon tambahan melalui kode voucher yang disertakan pada website JDID. Sehingga kita mendapatkan double diskon. Dan jika Anda yang memiliki kartu kredit, itu biasanya bisa mendapatkan tambahan promo kartu kredit. Nah, jadi dapat triple diskon. Keunggulan yang kedua dari televisi ini adalah fiturnya yang lengkap dan sudah mengadopsi beberapa teknologi terkini. Di antaranya layar televisi yang sudah beresolusi 4K UHD, kemudian sudah Android 9.0, menggunakan teknologi audio Dolby Son yang artinya suara dari televisinya akan lebih menggelegar, dan di dalamnya juga sudah terdalam 6 powerful prosesor, dan tidak lupa disertakan remote TV yang cerdas dengan koneksi Bluetooth. Artinya, nggak melulu, remote TV harus selalu berdekatan dengan TV-nya. Bahkan Anda yang berada di ruangan, berbeda ruangan pun bisa mengganti-ganti saluran channel dengan remote TV-nya. Kemudian, bagi Anda penggemar streaming Netflix dan YouTube, jangan khawatir, karena memang hobi kalian sudah difasilitasi oleh TV ini. Dan yang terakhir adalah koneksi Bluetooth 5.0. Artinya, bagi kalian yang memiliki perangkat atau gadget berteknologi Bluetooth, bisa terhubung dengan televisi ini. Misalkan headphone, home theater, atau soundbar yang Anda miliki. Yang ketiga, berhadiah bonus TV 24 inch. Sementara, produk pesaing dari negeri Tiongkok dengan harga yang sama tidak menawarkan ini. Yang keempat adalah desainnya yang minimalis dengan mengusung konsep borderless. Bisa kita lihat, bordernya membuat TV blended well dengan dinding di belakangnya. Selain itu, kaki-kakinya juga sudah menggunakan material logam. Sementara produk pesaing hanya menggunakan plastik. Yang terakhir adalah produk ini sudah diproduksi di Indonesia, alias made in Indonesia. Meski brand Tiongkok, tapi setidaknya sudah diproduksi di tanah air. Berikutnya adalah lima alasan kenapa kita tidak ingin membeli TV ini, alias ogah membeli TV ini. Yang pertama adalah ketika kita punya dana yang lebih untuk membeli produk-produk dari brand-brand yang memang sudah terkenal dan sudah menjadi pemain lama di dunia produsen IPL ini. Biasanya brand dari negara Korea Utara, Peraih Selatan maksudnya, dan Jepang. Yang kedua adalah konektivitas audio memang agak sulit. Jadi ketika kita mencoba agar suara saluran TV biasa bisa terdengar di home theater yang kita punya dengan menggunakan berbagai jenis kabel, ternyata tidak bisa. Bahkan kita sudah menggunakan kabel optikal, tetap tidak bisa. Untungnya TV ini sudah mengusung teknologi Bluetooth, jadi suara dari saluran TV biasa bisa terdengar di home theater via Bluetooth. Kemudian yang ketiga adalah letak colokan HDMI dan colokan konektivitas lainnya tepat berada di bawah TV, sehingga menyulitkan pemasangan kabel jika TV diletakkan di atas beja atau bufet. TV ini akan cocok sekali jika diletakkan di dinding atau ditempel di dinding, karena pemasangan kabelnya akan lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah posisi kaki-kaki yang berada di kanan kiri TV, sehingga harus pas banget dengan meja atau bufet yang ada berada di bawahnya. Kalau misalkan meja atau bufet yang di bawahnya tidak cukup panjang untuk TV, maka tentunya akan berbahaya bisa mengelibatkan TV jatuh. Yang terakhir adalah remote yang disertakan hanya satu buah. Berbeda dengan TV pesaing dari negeri Tiongkok juga, biasanya menyertakan dua macam remote. Yang pertama adalah intelligent remote, kemudian yang kedua adalah remote manual biasa. Demikian lima hal yang menjadi pro kontra dari TV ini. Sampai ketemu lagi di channel Arah Kompas, CD video yang ada di channel Arah Kompas lainnya. Terima kasih.